Sebanyak 15 karyawan BNI Cabang Baligie dinyatakan positif COVID-19 setelah pihak Satgas COVID-19 Kabupaten Toba melakukan tes PCR dan tracing pada Kamis 8 Juli 2021. Aktivitas bank terpaksa ditutup hingga waktu yang belum ditentukan. Wakil Sekretaris Satgas Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Toba, Pontas Batubara menyampaikan, pihak BNI Cabang Baligie sangat terbuka dan langsung melaporkan kondisi tersebut ke Satgas setelah mengetahui adanya karyawan mereka yang terkonfirmasi positif. Pada saat pemeriksaan awal terdapat tiga karyawan yang dinyatakan positif. Hal ini kemudian langsung dilaporkan dan dilakukan tracing. Pada 7 Juli malam terkonfirmasi positif bertambah menjadi tujuh orang dan pada 8 Juli bertambah menjadi lima belas orang. Pihak Satgas COVID-19 akan memastikan belasan karyawan tersebut di karantina atau isolasi mandiri dan untuk sementara. Nah, upaya-upaya kita adalah pertama karantina, itu ada aturan yang mengatakan seperti itu untuk lima hari ke depan, sehingga layanan-layanan yang esensial boleh dilakukan, ATM mungkin, tapi dengan prokes yang ketat. Dan selanjutnya hari ini kita lakukan PCR untuk 20 orang sesuai yang kesanggupan tim kita untuk melakukan PCR, yang nantinya hasilnya akan dikirimkan ke Tarutung. Pimpinan bidang pemasaran dan bisnis BNI Cabang Bali G. John Nersitorus mengatakan, selama ini pihak Bank BNI selalu melakukan prokes di wilayah kerja dengan menerapkan 5M dengan ketat. Awalnya ada beberapa karyawan yang merasakan meriang. Pihak Bank langsung melakukan pemeriksaan kesehatan kepada keseluruhan karyawan, dan ditemukan adanya karyawan yang positif. Kami sudah lakukan tes antigen, dari beberapa orang ada yang positif hasilnya, sebanyak 15 orang, dan kita sudah lakukan insolasi mandiri, dan selanjutnya saat ini juga tugas-tugas dari Toba sedang ada di tempat ini. Kalau bicara pelayanan publik, kita harus buka, namun kita sudah diskusi dengan tugas-tugas Toba, mereka akan melakukan evaluasi apakah ditutup kantornya saja, atau keseluruhan termasuk ATM galeri. Kami pada prinsipnya tunduk kepada ketentuan pemerintah tempat. Pihak BNI bertekad akan tetap mematuhi aturan pemerintah untuk mendukung percepatan memutus pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Toba, Tim Toba TV melaporkan.